Hai teman, di video ini saya akan membahas 3 kebiasaan yang akan menjadikan Anda blogger sukses. Video ini saya buat untuk menginspirasi member ataupun teman-teman yang sudah bergabung di panduan blogging ataupun yang belum bergabung tapi kebetulan menonton video ini. Dan mudah-mudahan 3 kebiasaan ini atau 3 hal yang saya share berikut ini bisa menginspirasi Anda untuk jadi blogger sukses ataupun setidaknya untuk lebih semangat sebagai seorang blogger. Apa itu blogger sukses? Mungkin kita semua punya banyak definisi, mungkin ada yang bilang blogger sukses itu blogger yang setiap hari blognya dibaca oleh setidaknya 5.000 orang atau blogger yang income-nya puluhan juta rupiah per bulan dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai hal-hal itu, tentu ada caranya. Tapi, supaya simple, saya akan menjadikan 3 kebiasaan yang selalu saya lakukan dan saya yakin pasti dilakukan oleh blogger-blogger lainnya di luar sana. Dan apakah 3 hal itu? Pertama, ini yang sangat klasik, terus belajar. Untuk jadi ahli, kita harus terus belajar, harus punya pengetahuan baru, pengalaman baru, ilmu baru, beradaptasi dengan perubahan, dan sebagainya. Terus belajar. Tapi, simple ya. Satu langkah praktis yang bisa dilakukan adalah pelajari bidang yang berkaitan dengan topik blog Anda. Misalkan, Anda punya blog tentang fotografi. Pastikan Anda menjadi seorang expert di bidang fotografi dan Anda mau membagikan ilmu Anda. Kalau Anda expert, atau Anda sangat ahli di satu bidang dan Anda mau membagi pengetahuan itu kepada pembaca blog. Pembaca blog dapat benefit. Mereka mendapat sesuatu dari blog Anda. Mereka pasti suka blog Anda. Mereka akan terus baca. Mereka akan loyal terhadap blog Anda. Dan mereka akan terus datang. Bahkan mungkin mereka bisa mengajak teman-teman mereka yang mau belajar fotografi untuk baca blog Anda. Dengan kata lain, membaca atau audiens blog Anda terus bertambah. Makin besar audiens, makin besar marketnya. Berarti, makin banyak potensi bisnis yang bisa Anda dapatkan. Bisa dari iklan, dengan menawarkan rekomendasi produk, dan lain sebagainya. Terus belajar. Cara belajarnya gimana? Banyak banget. Yang paling penting adalah mandiri dan kreatif. Kenapa? Karena meskipun teknologi sudah sangat canggih, masih ada cukup banyak sebagian orang yang males googling. Belajarnya mau hanya disuapi dan... Apa ya? Terlalu meminta detail step by step tanpa berusaha untuk belajar sendiri gitu. Ya, bisa dengan googling. Misalkan Anda ikuti trend terbaru ataupun ikuti pengetahuan-pengetahuan baru di bidang blog Anda. Apapun bidang blog Anda. Belajar dari YouTube. YouTube media sosial yang menurut saya paling bagus. Karena untuk edukasi, YouTube sangat unggul dibanding media sosial lain yang Instagram, dominan hiburan, Twitter, hashtagnya bermacam-macam. Dan kadang digunakan untuk menyebarkan berita hoax, Facebook juga demikian. Dan kalau YouTube, sejauh ini menurut saya media sosial yang paling oke untuk belajar skill baru. Saya sering belajar bahasa asing melalui YouTube. Saya belajar pengetahuan-pengetahuan baru lewat YouTube. Dan YouTuber-YouTuber itu di luar negeri biasanya kreatif dan sering bagikan konten-konten edukatif. Itu sangat bagus. Diskusi juga bisa, baca buku, banyak sekali cara belajar. Nah, yang tak kalah penting adalah belajar juga tentang pengetahuan baru seputar blogging. Anda tidak sangat expert, sangat jago pemrograman dan sebagainya tidak, tapi setidaknya Anda tahu tren-tren terbaru dalam blogging, Anda tahu bagaimana mengemas konten yang menarik, bagaimana bikin video mobile yang asik untuk blog Anda dan sebagainya. Juga belajar tentang skill pengembangan bisnis, bagaimana meningkatkan jumlah membaca blog Anda, bagaimana skill presentasi untuk mempengaruhi calon pengekuan di blog Anda, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah, jadilah expert di bidang blog Anda. Kalau Anda sudah expert dan Anda mau share pengetahuan Anda, ribuan orang atau mungkin puluhan ribu jutaan orang pasti akan baca blog Anda. Nah, bicara soal belajar, jangan lupa nih kunjungi website saya, filobuku.com. Di website ini saya merekomendasikan dan mereview buku-buku terbaik yang pernah saya baca, dari berbagai bidang, entah itu psikologi, marketing, manajemen, novel, hiburan, sastra, dan lain sebagainya. Semuanya saya review, saya rekomendasikan di sini, termasuk juga traveling, kalau Anda suka traveling, Anda suka hobi-hobi tertentu, dan saya baca bukunya. Buku-buku yang bagus saya rekomendasikan di sini, jadi bisa memperkaya bacaan Anda. Oke, kunjungi filobuku.com, daftarkan juga email Anda di sana untuk dapat update terbaru, dan Anda bisa belajar lebih baik lagi. Ini yang kedua, kebiasannya simple, tapi kalau dilakukan powerful banget, yaitu selalu catat setiap kali Anda punya ide. Saya kasih contoh seperti ini. Jadi di dalam mengelola blog, saya biasa membuat satu planning, entah untuk satu minggu ke depan, satu bulan ke depan, atau berbulan-bulan ke depan. Dalam planning itu, saya merencanakan nih, posting apa aja yang bakal saya tulis, situr apa yang mau saya tambahkan di blog, dan banyak lagi. Jadi, kalau kita sudah nge-blog cukup lama, lama-lama, skill kita untuk mendapatkan ide posting itu akan terasah. Misalkan, saya pernah dapat email dari salah satu pembaca, yang tanya gimana cara mulai jadi YouTuber. Oke lah, saya jawab di email itu, bahwa step by step ini seperti apa. Nah, setelah menjawab email si pembaca tadi, saya kepikiran, gimana kalau apa yang saya share tadi, step by step yang saya share, saya buat jadi satu tulisan, atau mungkin satu video. Dan dari situ saya dapat ide konten, maka ide-nya itu mau saya eksekusi jadi salah satu posting di website saya yang membahas tentang YouTube. Kemudian, kalau saya lagi baca buku, terus saya nemu buku bagus, saya mau resmi buku itu, maka saya planning nih, kira-kira kapan sih saya bikin reviewnya, untuk saya post di blog, di vlog buku, terus saya tulis nih seperti ini. Di contoh ini, ini nama judul postingnya yang saya rencanakan, ingin memprediksi masa depan, baca buku ini. Jadi, di posting ini saya mau mereview buku bagus berjudul, saya lupa judul pastinya, tapi tentang tren dalam 50 tahun ke depan. Jadi, buku itu menarik karena membahas, gimana sih 50 tahun lagi, kehidupan kita tuh gimana, kayak bisnisnya seperti apa, bagaimana cara orang berkomunikasi, cara orang menggunakan media, dan sebagainya itu dibahas di buku itu. Bukunya menarik, jadi saya mau review. Lalu, buku-buku lain yang bagus juga saya review, dan ini sudah saya planning loh, di sini, saya tulis poin per poin. Bahkan kadang, kalau saya dapet ide, saya langsung breakdown ide itu, menjadi poin-poin lebih detail. Misalkan, saya mau nulis posting tentang mendapatkan 100.000 views pertama di Youtube. Saya langsung pikirkan caranya gimana, pengalaman saya seperti apa, dan langsung saya tulis tips-tipsnya seperti ini. Jadi, dengan membuat catatan seperti ini, ini mengatih kita untuk, apa ya, untuk pede dengan ide kita, melatih kita untuk lebih produktif, karena, tidak ada ide yang terbuang. Semua ide itu, entah bagus atau tidak, itu, kalau dipoles, bisa menjadi sesuatu yang menarik, dan bisa jadi karya bagi Anda. Jadi, kalau Anda tulis semua ide di, satu tempat, itu ide Anda tidak akan hilang, tidak akan menguap, dan sewaktu-waktu bisa Anda eksekusi. Oke, dan tips yang ketiga, kita boleh punya ide sebagus apapun, sekeren apapun, tapi kalau tidak dieksekusi, tidak diwujudkan, tentu tidak ada realisasinya. Nah, tips yang ketiga, setelah kita mencatat banyak ide, kita dapat, kita belajar, punya pengetahuan baru, dapat inspirasi, dapat ide untuk bikin posting, untuk bikin karya di blog, sudah kita catat ide-nya, tinggal kita wujudkan. Jadi, apa yang sudah kita tulis, secara berkala bisa kita wujudkan. Tidak harus besok, tidak harus minggu depan, tapi, yang pasti Anda wujudkan, entah itu bulan depan, atau dua bulan lagi, yang penting terencana, dan bisa Anda wujudkan. Kita tidak perlu, khawatir, ide itu berhasil atau tidak, yang penting dicoba dulu. Kenapa? Karena, sebagai blogger, kita kan menggunakan teknologi. Biasanya untuk mengeksekusi sebuah ide, itu, dari segi biaya, mungkin tidak terlalu tinggi ya. Kalau, misalkan kita, mau bikin posting, tapi postingnya tidak laku, tidak dibaca, paling rugi waktu. Tidak ada salahnya untuk mencoba sebuah ide. Setelah tiga tips, untuk menjadi, lebih sukses sebagai seorang blogger, tentu, ada banyak sekali cara-cara lain, mungkin, aktif, bernetworking, dengan blogger-blogger lah, atau, ikut, event-event apapun, yang berkaitan dengan blogger, itu semua, bisa mendukung, dan silahkan dilakukan, tapi, menurut saya, tiga paling kunci, atau, tiga hal dasar, yang harus dilakukan terus-menerus, adalah, yang tidak biasa tadi. Oke, sekian video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Di video yang Anda tonton, klik tombol subscribe, lalu, ataupun, kalau Anda sedang buka channel saya, klik subscribe di pojok kanan atas, dan, dengan subscribe Anda akan dapat, update video terbaru, plus, konten-konten menarik lainnya. Sekian, dan sampai jumpa. Terima kasih.